Saudara kelompok pro-Ukraina disebut sebagai dalang sabotase pipa Nord Stream yang memasuk energi Rusia ke Eropa. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Resnikov. Tudingan ini muncul setelah kejaksaan Jerman menemukan bukti bahwa warga Ukraina mungkin terlibat dalam ledakan pipa gas Nord Stream pada September 2022. Tiga dari empat pipa yang membentuk pipa gas bawah laut Nord Stream 1 dan 2 dari Rusia ke Jerman hancur akibat ledakan pada September lalu. Jerman, Sweden, dan Denmark kemudian meluncurkan penyelidikan atas insiden yang dengan cepat ditetapkan sebagai kasus sabotase. Penyelidik mengidentifikasi adanya sebuah kapal yang berpotensi digunakan untuk mengangkut enam awak, alat selam, dan bahan peledak ke Laut Baltik pada awal September. Laporan Jerman mengatakan bahwa kapal pesiar itu disewa dari sebuah perusahaan yang berbasis di Polandia dan tapaknya dimiliki oleh dua orang Ukraina. Kemudian pada hari Rabu 8 Maret 2023, pemerintah Ukraina menegaskan tidak terlibat dalam sabotase pipa gas Nord Stream tahun lalu di Laut Baltik. Laporan The New York Times pada hari Selasa menyebut, para pejabat AS tidak memiliki bukti keterlibatan Presiden Ukraina Florimir Zelensky dalam pengeboman pipa dan tidak mengidentifikasi sumber intelijen atau kelompok yang terlibat. Tetapi serangan itu menguntungkan Ukraina dengan merusak kemampuan Rusia untuk meraup jutaan dolar dengan menjual gas alam ke Eropa Barat. Itu juga memicu lonjakan harga energi yang membebani sekutu utama Ukraina, khususnya Jerman. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, Jan Stottenberg, menyuruhkan kehati-hatian menyusul laporan media bahwa kelompok pro-Ukraina mungkin bertanggung jawab meledakan pipa Nord Stream yang memasuk energi Rusia ke Eropa. Rusia yang sebelumnya menyalahkan Barat memanfaatkan berita tersebut pada hari Rabu untuk menuntut penyelidikan yang transparan di mana ia juga ingin berpartisipasi. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa laporan media adalah upaya terkoordinasi untuk mengalihkan perhatian dan mempertanyakan bagaimana pejabat AS dapat berasumsi tentang serangan itu tanpa penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!